Bunga asoka yang cantik ini bisa Anda miliki dengan mudah Karena menanamnya pun mudah banget Bagaimana cara menanamnya? Ikuti video berikut ini Halo semua, jumpa lagi dengan Awi Indonesia Kawan-kawan yang kita lihat saat ini adalah bunga asoka jenis merah Walaupun sebenarnya banyak ragam warnanya Dan saat ini Anda mudah sekali untuk menanamnya Yang pertama kita perhatikan rantingnya Atau dahannya Kita lihat sudah cukup tua Kita ambil sekitar 6-10 cm Dan kita patahkan atau kita petik Maaf saat ini Pak W tidak pakai gunting Karena hanya bertemu asoka di tempat kerja Dari ranting atau dahan tadi cukup kita tancapkan Di tanah yang kondisinya adalah lembab Ingat untuk pertumbuhan stek Yang paling prinsip adalah media harus lembab Kelembapan itu akan merangsang tumbuhnya akar Dan jangan khawatir untuk tidak tumbuh Insya Allah pasti tumbuh Dan ini beberapa hari yang lalu Pak W juga melakukan stek bersama teman-teman Coba kita cek Selama 3 hari tidak ada daun yang layu Dan disini sudah ada Muntuk-muntuk calon akar yang putih itu Itu waktu 3 hari ya Dan insya Allah nanti akan tumbuh Karena tidak ada tanda-tanda layu pada daunnya Oke kawan Nanti kalau ketemu asoka Caranya seperti itu ya Dan ini semakin banyak yang kita tanam Akan tampak bagus Karena kalau semuanya sudah dewasa Dan akan berbunga seperti ini Maka di sekitar kita akan banyak asoka-asoka berwarna merah Dan itu akan membuat hidup kita lebih bergairah Oke kawan Selamat berkreasi Saranya Dan ini jenis-jenis asoka yang bisa kita tanam Di halaman taman kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!